Intro Ya berbagai cara bisa dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terkena stroke Salah satunya adalah dengan memperhatikan apa yang kita konsumsi Jangan terlalu banyak makan goreng-gorengan ya Nah bicara soal goreng-gorengan yang biasa menggunakan minyak goreng Apakah Anda ini termasuk orang-orang yang suka membuang minyak goreng Jadi setelah memasak dibuang sembarangan gitu Nah sebaiknya Anda hati-hati dengan bahaya yang ada Karena minyak sisa menggoreng lebih baik di daur ulang Hal ini dikarenakan selain menyelamatkan lingkungan Ternyata kita juga bisa dapat cuan Dokter Sani menambahkan minyak jelantah termasuk minyak limbah Yang dapat digunakan sebagai bahan bakar lampu dan pelumas Jadi sebaiknya tidak digunakan untuk menggoreng makanan Karena akan mengakibatkan penyakit degeneratif Seperti obesitas, kolesterol, jantung, stroke maupun kanker Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan melihat banyaknya limbah minyak jelantah yang mencemari dan mengakibatkan banyak masalah lingkungan Dan berpotensi mengganggu kesehatan manusia Serta masalah lingkungan yang terjadi baru-baru ini Yaitu polusi udara yang salah satunya disebabkan oleh Kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka membakar sampah Setelah analisis yang cukup panjang Kami membuat solusi yang murah dan mudah dilakukan Untuk mengurangi dampak dari dua masalah lingkungan tersebut Yaitu dengan membuat sebuah absorbent dari daun mangga kering Yang berpotensi untuk menyerap minyak jelantah Di lingkungan yang kami namai dengan Apdanga Yang merupakan singkatan dari absorbent daun mangga Terima kasih telah menonton! 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 Langkah terakhir yaitu penimbangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton